Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Ya, waktu itu kan saya pernah terpon Mas Andro, Pak Saya minta tolong itu Untuk cariin Dan baru udah mau tanya-tanya dulu itu loh Tapi kan kalau mau ke sana Terus ngatarin dulu seberapa hari sebelumnya Oh ya Oke, ditunggu di rumah Oke Jadi Siapa diberikan alamatnya besok hari minggu Ngapas kemana Kos WB XC MTR Kos WB XC Kos WB MTR XC Oh Ya 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 Insya Allah Sebenarnya kan Kayaknya itu kalau mau nunggu bulan-bulan depan itu kan Kayaknya terlalu mebat orang satu bulan sekali, Pak Ya minta lah Apa saman sudah perjanjian sama majikan Liburnya satu sebulan Tadinya itu tuh Cuma kalau setiap mau libur itu loh Nanti dulu ya saya mau tanya Nanti dulu ya saya mau tanya gitu Setiap izin mau libur gitu terus Tadinya kan saya hari Sabtu liburnya Eh hari minggu Terus bilang lagi hari Sabtu liburnya Karena kalau hari minggu Suaminya kan kerja Oke Terutu kan Terus Eh sekarang Udah hari Sabtu mau minta hari minggu Izin lagi Nanti ya Nanti ya Ustaz Jadi siamen juga harus tahu Bahwa Di kerja di Hongkong itu Ada tujuh hari Enam hari kerja Satu hari libur Kalau nggak harus minggu kan Hari biasa ya nggak apa-apa Ya kalau di sini Kalau di rumah saya Mau izin libur itu Kayaknya susah Sangat dong Ya bukannya susah Gini loh Sampennya yang juga harus teges Sampen sampaikan peraturannya ke majikan Kecuali samen dari awal Itu sudah ada perjanjian Liburnya satu Kan saya nggak ngerti perjanjiannya Anak-anak itu kan kayak gitu Ya kan Kalau tidak ada perjanjian Hak samen libur itu Enam hari kerja Satu hari libur Seminggu itu tujuh Satu libur Enam kerja Semua orang begitu Mbak Nenek samen Diam-diam-diam-diam-diam Baik Terus Piy Halo Nah jadi Kadang Kadang temen-temen itu Ngeluh 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 Nggak libur Nggak libur Loh Dirinya sendiri diperlakukan Begitu mau Ya piye terusan saya Halo Sampen dewe mau Terus nampaknya duit Terus aku Sampen dewe Ngeluh 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 Tentu Ngeluh Tuturannya Ngeluh Begit Jadi sebenarnya libur dan tidak Sekali lagi itu bukan tergantung dari majikan Kalian yang ngomong, kalian yang minta Kalian yang harus jelasin Menjelaskan ke orang Hong Kong Peraturannya 7 hari dalam 1 minggu 1 hari libur, 6 hari kerja Itu waspakem Kalau buat ART Asisten rumah tangga Atau domestic worker Ada itu aturannya Jelas Kalau orang are-are ayo gelem Di way duwet ayo gelem Ini aku enggak mbak Aku butuh libur Aku butuh fresh utakku Maupun enggak hari minggu Hari Senin, Selasa, Rebuk, Kemis Moso wai Penting aku ada libur 1 hari Ayo Sampai narepe gegeran Sampai gegeran sama aku Pokoro libur Ayo Ya enggak Ini bukan persoalan menang atau kalah Sampai Liburnya cuma 1 bulan Sampai ini diperlakukan Gak libur Gilem Terus aku Konkudu Mbak E Mbak E Itu loh yang aku kadang-kadang Aku kadang-kadang mumet sama temen-temen itu Kadang-kadang begitu Giliran ke ini Ngotot Ngegas-ngegas Bawa Ntar Lihat di lalara Ayo Lah piye mas Butuh duit Bayo Buka ngebelak Aku Cegier Ayo Nah piye jalan Nekunu tersaku Konkudu piye Mbak E Mumen dasku Saya itu Saya itu menyadari Mbak Saya itu orang lain Saya tidak ada hubungannya Antara sampean dengan majikan Tapi Kalau saya diajak omong Ya otomatis Karena sampean nelfon Ya tak Telepon ganti Karena Pastinya orang mau telepon itu kan Karena menghargai Menurut saya gitu loh Jadi saya itu Saya itu justru harus berterima kasih Sama orang-orang yang nelfon Bukan aku sing sok-sokan pinter kemenyek Terus ditelepon Nah itu salah Kalau saya enggak Saya terima kasih Setiap makannya tak absen Kadang-kadang Udah selesai belum Udah kelar belum Nah tak WA lagi Masalahnya udah beres apa belum Kadang-kadang sih begitu Karena Kadang ya kita ngurusi temen Yang lagi break Nganterin ke agent Kadang kita nganterin ke imigrasi Kadang juga ke labor Macem-macem Samen Samen masalahnya apa Kira-kira Kalau saya itu masalahnya kan Kalau Naik keluar Lipur itu kan Nunggu bisinya itu kan lama Sampai 1 jam Nanti ada bisnis datang itu udah penuh Batang sampai Sampai 2 kali 3 kali Itu masih penuh Akhirnya apa Kita jalan jauh Rumahnya samen mana sih Rumahnya samen area mana Typo Oh typo ya Berarti orang kaya-kaya itu ya Ya alhamdulillah Mobilnya 4 Iya orang kaya-kaya itu Pasti aku tahu Jadi kalau turun itu Aksesnya jauh banget Ya mobilnya 4 Mobilnya 4 Mobilnya 4 Yang naik Penghuninya cuman 2 Iya gak Kelewat suge Kamu gak usah libur Tak gaji 500 Ayo makanya gak gelem libur Koknya kok mending Kalau 500 Saya gelem aku Mas Satu-satunya Puncul patat Yang unu yang mending Mencekat loh Ngapain Satu sekat Nah ya gak apa-apa Kalau memang harus jalan-jalan Kaki Turun ke bawah Ya jalan Nikmati Saya Saya dulu mbak Saya dulu mbak Bener Saya juga cerita Saya juga pernah 4 bulan Jadi domestic walker Jadi Majikan saya itu bule Yang laki Yang perempuan Hongkong Gak punya anak Punya anjingnya 3 Rumahnya 3 lantai Rumahnya itu Pelosok dalam Jadi kalau kita mau keluar Itu Anda siupa kecil Siupanya itu jam 8 Sampai jam 11 aja Di tengah-tengah gak ada Nanti jam 6 sore Sampai jam 8 malam Baru ada Nah Saya kalau hari libur Saya keluar jam 6 Saya nyari jalan sendiri Ternyata ada Iya Saya cari jalan sendiri Jam 6 itu Aku udah bilang ke mama jikan Liburnya hari Rabu Waktu itu kan selalu hari Rabu Aku gak hari Minggu Dia gak mau libur hari Minggu It's okay No problem Gak apa-apa Aku libur hari Rabu Tapi aku keluar jam 6 Terus aku pulang jam 12 malam Aku bilang Gak ada mobil Gak ada apa-apa Karena dia sudah tahu Pada saat saya part time Sampai tau gak Part time pulang setengah 2 malam Itu saya pulang jalan kaki Dan itu babi Anjing semua Itu Wong Taishin naik ke atas Aku pulang ke Pulangnya Sampai tau kemana Wong saya gak punya rumah Pulangnya ke Victoria Park Tidur Tidurnya di Victoria Park Kan setengah 2 Karena kan Bis N N Dari Wong Taishin kan ada Yang N Night Night time Ya gak apa-apa Nunggu lama Tapi proses itu Saya jalani mbak 4 bulan Awalnya Part time Part time itu 3 hari berturut-turut Pulangnya setengah 2 Setengah 2 jam 3 Nanti suruh dateng lagi Jam 10 pagi Saya part time 4 hari Kalau gak salah Terus kamu gak takut Pulang malam Ngapain aku takut Ceritain Aku dulu anak mapalah Aku sukanya Jelajah naik gunung Oh ya sudah lah Gak apa-apa Pulang aku mbak Pulang Kalau dibilang pulang Ya piye Wong pulang ke Victoria Park Kayak tidur di Victoria Park Gak punya rumah Oh orang saya itu Kalau Itu berangkatnya itu Kadang jam 10 Dan Pertanyaan itu Biasanya itu Biasanya itu Bareng sama Majikan Kalau mau keluar Nanti kan Diturunin di Sini NPR ini Eh Orang dia Nyuruh saya Apa ngajak keluar Saya belum ganti baju Belum siap-siap Yaudah lah Kamu pergi dulu Saya nanti sendiri Akhirnya Saya keluar jam 10 Nanti nunggu Punya bis Luama Sampai Dapat bis dari sini Sudah Jam 10 Nanti sampai NPR Sini Apa Dari sini Jam 11 Eh Belum sampai Nanti sudah Jam Berapa itu Jam 6 itu Sudah SMS Kamu pulang Jam berapa Jam 11 Jam 11 Sampai rumah Nanti sudah kerja Lagi Kayak hari Biasa Setiap Mau libur Kayak Sini Majikan Majikan itu Disetting Dari awal Kalau Samen Settingnya Sudah Salah Samen Sini Remuk Yang penting Takjak Takjak ngobrol Takjak ngobrol Mbak Masalahnya Mereka takut Sama saya Loh Samen Samen Tahu gak Waktu Pas aku Pulang Pas waktu Itu kan Musim dingin Nah musim Dingin Ini kan Gak tahu Ada ular Ular Piton Dan itu Bener-bener Di depan Mata saya Itu Dia menjulur Di aspal Gedenya Itu Segede Paha Kita Pupune Kita Ular Piton Aku lewat Jadi Jadi Gimana ya Wong aku dulu SMA Itu sudah Merasa-merasa Kuliah juga Senengannya Camping Jadi Kalau Ketemu Hewan buas Ya biasa Aja Dan dia Keliatannya Habis makan Babi Perutnya Gwede Guling-guling Di aspal Karena aspal Kan lumayan Panas Kalau musim Dingin Ulannya Pengen Ngangetin Badannya Pas musim Dingin Pas aku pulang Yohan Pulang part time Itu aku Lihat Wah Ini pengalaman Baruku Di Hongkong Makanya Dari situ Majikanku Majikanku Yang Yang 4 bulan Itu Yang bule Wah Kamu Pulang Malem-malem Ya Berani Ya kamu Ngapain Gak berani Aku bilang Dari situ Dia seneng Terus Akhir-akhirnya Sering-seringnya Ditinggal Party Pulang Sampai malem Aku cuman Jagai anjing Di rumah Sama Membetulin Roti Kue Yolah Malamnya Terbiasa Di setting Sampai malem-malem Sampai malem-malem Sampai malem-malem Nek Nek Sampai malem-malem Nek Nek Sampai Sampai Dwi Gelam H Oh Sampai Dua Cece Sampai Indonesia Atau Sama Filipina Terus liburnya gantian dong harusnya Ya nggak apa-apa Kalau dia mau masak ya dia yang masak Dia kan yang baik kita kan yang nggak baik Gitu aja loh Capek mbak Jadi orang baik itu capek Ya makanya jangan baik-baik Kalau di Hongkong Saya ini jadi youtuber dengerin Dengerin masalahnya orang-orang itu Saya bukan orang baik Tapi saya pengen belajar Jadi orang baik Saya pengen belajar Ya caranya dengerin Dengerin masalahnya teman-teman Sama yang di pasar atau di mobil Yowes tak tunggu ya Nanti hari Minggu ya Ya mas ya Ya kos WB MTR XIC Kalau nggak ada nanti ada istri saya Oke oke Ya sehat selalu Mbak E ya Matur sembah nuun Bye Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Libur Libur itu kita yang setting kita yang baik desain Ya Dari awal Kalau perjanjian kita sudah sama majikan Begitu ya sudah Nikmati Ya makanya bagi teman-teman semua yang nonton Posisikan ya Dari awal Kalau memang kita memang nggak mau ngerjain ya nggak apa-apa Nggak usah dikerjain Yang dikerjainya tetap hari Senin Ya tetap sampein juga yang ngerjain Gitu loh Disuruh pagi kerja dulu dan semuanya Nah silahkan Kalau saya dulu nggak mau Saya keluar jam 6 Jam 6 pagi saya sudah keluar Saya tidak akan ngerjain apapun Dulu saya pernah 4 bulan Ya Saya juga Jelek-jelek kayak gini Eh Kantenng-kantenng kayak gini Saya juga pernah Jadi seperti kalian 4 bulan aja Kenapa kalau cuma 4 bulan nge-break Atau intermittent Nggak Visa saya tidak di-approve Itu aja Jadi Akhirnya saya nggak jadi Domestic worker Kalau saya Mungkin visa saya di-approve Saya mungkin sudah punya SIM Sudah kerja sama majikan Tapi Ya itulah takdir Membuat saya ke tempat yang berbeda Itu aja dari saya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya